Rencana kebakaran hutan di Gunung Lawu masih terus terjadi, bahkan kini meluas hingga memasuki wilayah Magetan dan Karanganyar, Jawa Tengah. Ratusan hektare lahan rusak akibat kebakaran yang terjadi. Tidak hanya merusak pohon dan hutan bertumbangan, savana, serta padang rumput seluas ratusan hektare pun rusak. Pemadaman kebakaran Gunung Lawu juga masih terus dilakukan. Menurut rencana, helikopter water bombing juga akan diterjutkan untuk menjaga api meluas. Saat ini seperti ini, jadi habis semuanya untuk tanaman ilalang ataupun juga yang lain, sudah habis, tinggal cemara-cemara yang saat ini sudah mulai besar, semuanya hangus, tinggal ini yang ada sisa-sisa api sedikit dari pohon yang tumbang kemarin-kemarin. Luas Pak ini? Sekitaran ada 600an hektare atau bagaimana ya? Bagi perhutani dan tinggal pastinya untuk ekosistem rusak nantinya, bakal seberapa air tidak akan dikurangkan seterusnya. Di hutan produksi, Pak, ini tanaman timus kami, kami kerjasama dengan masalah yang sepempat sebagai penyadap kebak timus. Nah ini kami kawatirkan ketika ini terjadi kebakaran, menghentikan atau mengurangi potensi pendapatan mereka. Untuk mengetahui situasi terkini, kita tanyakan langsung pada Jurnalis Kompas TV, Hendras Tiawan di Ngawi, Jawa Timur. Hendras, hingga saat ini bagaimana kondisi kebakaran di area sekitar Gunung Lau dan juga dampak dari asap kebakaran? Ya, selamat siang, Hedino dan Saudara. Hingga siang ini, ini masih hari keempat penanganan kebakaran hutan di Gunung Lau di Jawa Timur. Api masih saja menyebar, setidaknya ada dua titik besar yang masih berkobar, yang menyebar hingga ke wilayah, masuk ke wilayah Magetan. Sementara ratusan hektare lahan yang telah terbakar juga kini rusak. Terpantau memang ekosistem hutan di kawasan, hutan Gunung Lau ini rusak kegiatan bencana ini. Nah, padahal selama empat hari ini ratusan personil, gabungan dari TNI, Polri, BBWD, dan Perhutani juga telah dikerahkan untuk berupaya memadamkan kebakaran api. Namun, pesaran api dan kondisi medan yang terjal membuat upaya pemadaman secara manual ini terkendala. Artinya, sulit dipadamkan dengan cara manual. Meski begitu, tetap seperti pagi tadi juga sudah diberangkatkan ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, dan juga masyarakat sekitar yang bahu-membahu untuk berupaya memadamkan api. Namun, pantauan saya terakhir di sini, sehingga siang ini kebakaran api masih terjadi. Setidaknya di dua titik besar di wilayah barat dan timur yang ke timur memasuki area Magetan. Dan ini masih terjadi. Dan upaya berikutnya nanti masih berkoordinasi untuk pemadaman secara dengan waterbombing. Begitu, Juno. Ya, hingga saat ini bagaimana rencana pemadaman terutama tadi terkait dengan waterbombing dan juga ketersediaan air untuk melakukan pemadaman? Ya, saya berada di posko utama penanganan kebakaran hutan di Gunung Lawu ini. Nah, ini sebentar lagi masih akan ada rapat koordinasi memastikan bagaimana mekanisme waterbombing yang akan dilakukan. Rencananya memang siang ini sebenarnya akan dilakukan pemadaman dengan waterbombing. Namun, informasi yang saya terima dari pihak terkait bahwa kemungkinan belum bisa dilakukan siang ini karena masih memetakan dan juga mekanisme nanti seperti apa. Artinya pengambilan air, sebenarnya di sini banyak sumber air. Artinya ada telaga sarangan dan juga ada telaga kurung yang mungkin bisa dijadikan sumber air untuk bisa pemadaman dengan waterbombing. Cuma ada titik api besar di dua titik yang berbeda yang ini nantinya yang akan dipastikan mekanismenya. Mana yang didahulukan atau apakah harus memadamkan kedua api ini atau hanya pembasahan sehingga api yang merambat itu tidak kemudian masuk ke wilayah permukuman atau bahkan di merusak hutan produksi yang saat ini juga menjadi pangkuan ratusan warga di sini dari hutan produksi itu. Nah, diingkat sini saya masih menunggu kepastian apakah waterbombing juga bisa dilakukan hari ini. Namun, ini masih akan dikonsumensikan sebentar lagi dan untuk memastikan apakah ini bisa dilakukan hari ini atau mulai pasti tidak besok siang. Begitu, Hancuno. Kita harapkan bagaimana upaya dari pemerintah tempat untuk memalamkan api dengan segera agar dampak bagi masyarakat dapat diminimalisir. Terima kasih, Jurnalist Kompas TV Hendra Setiawan dari Ngawi, Jawa Timur.